Intro Kita wali lintas Banua hari ini Pemirsa Guna memperkuat kecintaan terhadap tanah air Ketua Komisi 2 DPRD Kalsel kembali Menyosialisasikan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan Kepada masyarakat di daerah pemilihannya Yakni di Kecamatan Cepaka, Kota Banjarbaru Ketua Komisi 2 DPRD Kalsel Imam Suprastowo Kembali melaksanakan sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila Dan wawasan kebangsaan kepada masyarakat Kalimantan Selatan Seperti belum lama tadi, Imam bertandang ke salah satu daerah Yakni di Kecamatan Cepaka, Kota Banjarbaru Puluhan peserta yang terdiri dari lintas profesi dan gender Tanpa antusias mendengarkan paparan Yang disampaikan politisi Partai PDI Perjuangan tersebut Menurut Imam Suprastowo, sosialisasi ini penting dilakukan Guna mempelajari, memahami, dan memegang teguh ideologi Pancasila Sebagai identitas jati dirinya Tak hanya itu, dengan mempelajari dan mengamalkan butir-butir Pancasila Juga dapat merasakan semangat persatuan Yang diwariskan oleh para pendahulu bangsa Indonesia Nantinya kita berharap bahwa masyarakat itu tidak terpengaruh dengan adanya Uji-Uji-Uji atau apapun yang disifatnya radikal Kita berharap di Indonesia ini Betul nantinya menjadi bangsa yang berhadap dan bangsa yang andir Saya rasa itu Jadi kalau kita lihat peserta lumayan antusias Ada yang bertanya juga, tanggapan Pak Ima mungkin atas antusiasnya? Tanggapan saya tentang ajaran di PMP untuk diajarkan lagi Kita kan sudah melaksanakan untuk itu Kita sudah mengajukan ke BP Perda Tentang pendidikan Di biologi Pancasila dan wawasan kebangsaan Hanya ini tahapan-tahapan masih banyak menunggu urutan Karena di BP Perda banyak sekali Peraturan-peraturan daerah yang akan dibahas dalam waktu di sana Sementara itu guna memperdalam kajian sosialisasinya Imam juga menghadirkan narasumber Dari Ketua FKUB Kota Banjarbaru Dr. Musleh Amri Dan Sekretaris Kecamatan Cempaka Reswan Nadi Sebagai tokoh FKUB, Musleh Amri mewanti-wanti seluruh peserta sosialisasi Untuk berhati-hati terhadap paham-paham radikal Yang bertentangan dengan dasar negara Indonesia yakni Pancasila Sementara Reswan Nadi mewakili pemerintah Kecamatan Cempaka mengaku Mendukung berbagai program positif Seperti yang dilaksanakan wakil rakyat rumah Banjar tersebut Mohail Banjar TV